Ya, jadi terima kasih waktunya sudah mengikuti jadwalnya saya nih Ya, memang kita sekarang lebih banyak berdiskusi dengan banyak pihak mengenai new normal dan turisme gitu Jadi, apa yang ingin Mbak Riza tahu tentang apa namanya turisme? Yang pasti ingin tanya soal ini setelah pasca covid ini, kira-kira new trend dan new normal yang akan emerging di dunia pariwisata ini seperti apa? Banyak yang gila marketnya akan berubah, terus behavior dari turisme juga akan berubah Nah, ini seperti apa kalau dari insight dari pelaku industri Malu, ini seperti apa yang akan terjadi? Ya, jadi gini Mbak kalau kita kebanyakan kan sekarang yang terjadi saat ini ya kondisi sekarang itu pekerja pariwisata itu memang seperti stuck Mereka nggak ngerti apa yang dilakukan karena mereka mereka bukan stuck di karena social distancing atau stuck karena covid-19 tapi mereka stuck pada the past apa yang pernah terjadi di masa lalu jadi mereka stuck di cara berpikir bahwa obyek wisata akan seperti ini turis akan seperti ini dulu tuh begini, dulu tuh rame seperti ini mereka stuck karena mereka berharap seperti yang lalu Nah, sekarang kita mulai kita kerjasama terus ya dengan mentor, dengan asosiasi dengan banyak pemikir yang lainnya bahwa sekarang yang namanya new normal adalah segala sesuatu yang rasanya normal saat ini gitu kalau dulu kita berangkat pagi-pagi pulang malam itu normal sekarang berangkat pagi-pagi itu nggak normal yang normal adalah diam di rumah gitu ya dulu yang kita kalau mau ketemu orang tua mau soan ke nenek kakek kakek nenek mau ketemu cucu susah sekarang sangat mudah gitu Nah, ini kehidupan new normal yang sekarang lalu orang dulu berdesak-desakan di pesawat duduk jaraknya hanya mungkin kurang dari kurang dari 10 cm nggak apa-apa tetapi sekarang harus 1 meter kalau nggak deg-degan sendiri gitu nah ini yang dinamakan new normal bentar saya matikan ini dinamakan new normal nah, sehingga behavior yang sekarang orang yang jauh lebih lebih, hidup lebih hemat pasti ya karena memang nggak ada pemasukan lagi hidup lebih hemat sehingga mengurangi orang pergi keluar untuk makan jadi selain pelarangan untuk jajan di luar orang lebih masak di dalam sehingga lebih bersih nah ini akan mempengaruhi nanti ke depan setelah covid orang akan terbiasa dengan makanan yang bersih gitu juga orang akan terbiasa dengan apakah si driver di bus itu menggunakan gloves 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 atau masker atau nggak jadi kalau misalnya sederhananya tamu datang ke airport melihat check-in counter yang mungkin tidak menggunakan masker mereka bisa ketakutan sendiri gitu lalu juga tempat-tempat kayak airport objek wisata tanpa hand sanitizer atau tanpa tempat cuci tangan orang akan freak gitu akan takut karena udah menjadi behavior sudah sudah berubah jadi kebiasaan manusia sudah berubah selalu cuci tangan selalu pakai masker selalu pakai sarung tangan juga duduk di pesawat mungkin nggak mau duduk nempel-nempel bersebelahan lagi mereka mau ada jaga jarak gitu jadi hal yang seperti ini yang sebetulnya harus diperhatikan untuk pekerja pariwisata ke depan seperti itu oke oke lalu kira-kira ini pastinya harus diperhatikan ya Bu berarti ke depan itu akan ada banyak perubahan atau adjustment yang harus dilakukan kalau kita ingin terus menang untuk industri ini kayaknya adjustment apa yang harus dilakukan oleh pelaku industri Bu? yang harus dilakukan yang pertama adalah saat sekarang saat ini saat ini kita nggak bisa nunggu nanti karena begitu COVID selesai orang udah nggak tahan kepengen traveling gitu kan tapi yang harus dilakukan sekarang adalah satu supaya ada eksistensi bahwa hey hotel ini tetap ada obyek wisata ini tetap ada lalu local guide tetap ada tapi cara promosinya diganti jadi cara brandingnya cara cara pemasarannya semuanya harus diganti salah satunya misalnya hotel harus menunjukkan bahwa hotel ini mau check-in hotel ini ada kriteria seperti harus begini harus begini harus begini masuk ke obyek wisata harus begini harus begini lalu mungkin bisa dikasih tahu driver yang menggunakan masker pemandu wisata yang apa memakai masker atau sebagai sebagaimana ya seperti itulah jadi itu yang harus dilakukan saat ini juga untuk persiapan ke depan sedangkan ke depan produk yang diminta sudah berbeda dengan produk yang dulu seperti apa Bu ke depan produk perwisata seperti apa yang akhirnya nanti akan banyak dicari kan pasti akan banyak berupa orang-orang tidak akan pergi ke tempat yang ramai lagi lalu kira-kira apa yang akan dicari beri nanti tamu yang pertama tamu pasti gak mau ke tempat yang ramai mereka jadi kita kemarin juga melakukan apa riset ya kepada customer-customer kita yang sudah biasa traveling sebelum-sebelumnya gitu ya mereka juga memilih tempat yang sekarang lebih sepi jadi seperti obyek wisata itu lebih diinginkan kalau dulu kan orang yang penting keren instagramable gitu ya sehingga orang berbonong-bonong pergi ke tempat itu ambil spot yang sama gitu sekarang gak orang lebih mengharapkan adanya wisata alam gitu air terjun lantai dan sebagainya dan Indonesia kaya akan hal itu ya banyak sekali tempat seperti itu betul berarti bisa menjadi sebuah potensi juga ya Bu kita ini blessing in betul betul jadi dengan dengan adanya COVID ini sebenarnya pekerja para wisata itu seperti disadarkan bahwa kita ini bisa dibilang one stop destination kalau menurut saya sih for geological tour jadi karena kita punya punya gunung punya lembah punya sungai punya air terjun punya cave dan yang lebih hebat lagi kita punya kuliner yang mengangkat yang merupakan local wisdom atau kearifan lokal karena kita punya kuliner itu bayangkan setiap tempat satu kota kita gak usah jauh-jauh deh kita ambil 10 km apa apa namanya radio 10 km itu pasti local wisdom atau kearifan lokalnya itu berbeda dari cara makan sayur asam di situ sayur asam di sini itu beda itu Indonesia tuh kayak kerupuk-kerupuk dari Sumatera Utara sampai Sumatera Selatan sampai Jawa Barat Jawa Timur semuanya berbeda jadi yang akan yang akan dicari oleh customer adalah alam dan kuliner jadi lebih ke dan kuliner juga lebih ke seperti apa tuh namanya yang real gitu loh yang benar-benar tradisional tetapi dengan tetap menjaga sanitasi menjaga kebersihan nah itu yang yang kayaknya PR yang terberat adalah menjaga kebersihan gitu betul kalau dulu kan kita tiga itu amenitis attraction accessibility sekarang health ini kayaknya jadi yes apa apa yang akan dilakukan oleh industri bu untuk agar memenuhi health and hygiene dan ya itu kembali lagi ke setiap ke setiap tempat ke setiap lokal mungkin dispar di setiap daerah mesti mempersiapkan obyek wisatanya dengan menjaga kebersihan mulai dari toilet tempat cuci tangan mulai dari pintu masuk sampai pintu keluar mereka harus sangat menjaga jadi gak bisa kayak dulu ya masuk bura budur siapapun masuk sampai bura budur itu penuh sekali orang gitu ya itu sebenarnya juga gak usah gak usah ada kondisi covid begini juga sebenarnya udah bahaya buat bura budur karena itu kan kita harus memikirkan juga sustainable tourism sustainable tourism itu artinya yang terus sampai seterusnya akan ada gitu loh sustain jadi dengan tidak menggunakan plastik tidak menggunakan apa tuh namanya barang-barang yang bisa dibuat jadi satu memang healthy yang kedua sustainable itu yang terpenting lalu yang ketiga quality karena pasti kalau yang traveling jauh pasti yang bisa spend uang banyak oke pastinya trend berubah akan ada mungkin yang menjadi tidak menjadi dicari lagi kira-kira apa bu yang akan jadi less popular gitu nanti ke depan kalau yang less popular yang akan dijauhi ini untuk turis Indonesia atau turis Indonesia juga bisa kalau melihat dari behavior changesnya yang sudah pasti tamu akan menghindari obik-obik wisata atau tempat-tempat yang memang terpapar covid-nya banyak itu sudah pasti sudah pasti kamu ke situ gitu ya kayak misalnya ke Itali mungkin orang orang juga mikir destinasi lebih destinasi yang kayaknya yang dulu rame mungkin orang nggak mau datang lagi ke situ gitu dan hotel juga mungkin hotel walaupun hotel bintang dua harus harus merubah merubah apa namanya ya merubah untuk menjadi bersih walaupun dia bintang dua karena orang udah nggak bakalan mau lagi datang ke tempat yang memang nggak terjamin kebersihan ini udah jadi trend oke dan online ya mbak dan online orang yang jelas dengan new normal sekarang orang sudah terbiasa dengan gadget orang sudah terbiasa dengan teknologi dan teknologi itu berubah sangat cepat sangat cepat dalam waktu tiga bulan ini aja Google itu update dia punya virtual conference buat tools untuk bisa virtual seperti ini di update Facebook juga update karena mungkin mereka juga saingan sama Zoom gitu ya dan mereka tuh update banyak cepat sekali dalam waktu tiga bulan ini gitu dan anehnya orang-orang yang tadinya gak tech sudah menjadi agak mulai high tech gitu ya mereka sudah mulai mengenal teknologi sehingga setelah ini setelah COVID yang jelas trend yang apa namanya customer ingin servisnya itu melalui multi medium mbak jadi jadi reservasi issuing tiket semua mereka minta online tetapi mereka juga minta ada kayak tour consultant yang bisa consult dengan dengan baik dengan bagus melalui teknologi seperti ini lalu begitu sampai di tempat mereka juga mau dilayani seperti tadi jadi digital itu mempengaruhi behavior customer sekarang jadi jadi promosi promosi layanan service semuanya harus mampu menggunakan perangkat digital jadi nanti mungkin untuk travel engine mungkin nanti konsultasi dengan customer-nya bisa lewat zoom aja nanti ke depan juga tour kan sekarang sudah mulai ada virtual tour jadi mereka mungkin kayak saya nggak tahu saya sih pikir juga dari dulu juga pikir kalau orang mau misalnya sampai ketemu di office gitu ya offline obyek wisata kita udah nggak perlu cerita seperti sekarang begini tetapi mungkin bisa pakai VR gitu loh jadi menggunakan VR masih tahu obyek wisatanya oke maaf bu internet kurang stabil oke sudah balik lagi tapi saat ini yang sedang dipersiapkan teman-teman apa sih bu untuk teman-teman travel agent kemudian teman-teman di asilo sendiri apa yang sedang dipersiapkan apakah bikin produk baru saat ini dan ini kan kita harus berpikir ke depan setelah pas COVID agar cepat ribaunya sekarang apa yang dilakukan teman-teman yang dilakukan Astindo saat ini adalah kita memang meng-create produk baru produk baru yang disesuaikan dengan customer behavior ke depan kita bikinnya bersama-sama dari DPP dan DPD jadi DPD itu setiap DPD meng-create produk diseleksi sama DPD DPP pusat ya apakah ini sudah sesuai atau belum nanti setelah itu produk itu akan dibuatkan satu platform di mana semua bisa menjual di situ kita punya platform namanya Astindo Hub tapi produk ini juga kita setorkan ke Kemenpar karena Kemenpar juga karena Kemenpar juga sudah menyiapkan platform untuk wisatawan Nusantara dan wisatawan mancanegara beda platform jadi kita juga harus menyetor ke Kemenpar jadi produk ini yang sedang dibuat terus jadi apakah ini sesuai apakah ini tidak sesuai yang kedua yang kita lakukan kita melakukan training secara berkala ini kita terus-terusan kasih training jadi buat yang memang mungkin yang tadinya tidak mengerti sama sekali teknologi kita mau tidak mau paksakan mereka untuk mengerti bagaimana cara menggunakan teknologi komunikasi lalu bagaimana cara mereka membuat seperti promosi yang interaktif promosi even brosur juga brosur yang bisa interaktif bisa diklik sana-klik sini dan itu memang trainingnya terus berkala jadi update update apa namanya knowledge SDM itu ya sama creating product itu dua hal penting yang kita lakukan kalau ngomongin soal meng-create produk baru yang di-adjust dengan customer yang baru nanti contohnya apa untuk produknya yang sedang contohnya yang sedang dibuat salah satunya sama teman kita di Tasik Malaya itu mereka mengajak eh sorry Cirebon Tasik gitu ya mereka itu mengajak turis untuk belajar membuat makanan seperti itu oke lalu juga ada yang ya kebanyakan sih diajak untuk membuat makanan atau memasak makanan di misalnya kayak di pantai gitu tetapi tidak tidak lupa dengan kebersihan dan sebagainya ya dan setelah acara itu selesai harus dibersihin gitu jadi itu itu udah jadi ini yang sekarang kita buat produknya seperti itu berarti lebih ke local based community based lebih ke local wisdom dan community based juga ya Bu dan satu lagi apakah nanti ke depan ini orang-orang akan menghindari resource atau tourism secara group akhirnya mereka memilih untuk being exclusive untuk lebih ke private lebih ke personalan apakah ke depan juga akan seperti itu iya sekarang kelihatan cenderung seperti itu karena sudah mulai ada order beberapa hotel di Bali sudah mulai ada order untuk 2021 gitu juga family family kecil gitu nah kita belum melihat demand untuk apa namanya corporate gathering atau mas tapi sih tentunya kita melihat bahwa MICE ini masih bagus masih bagus tapi so far sampai saat ini kami belum melihat ada ada geliatnya jadi belum ada yang kayak sudah booking atau apa tuh belum tapi 2021 sih tempat-tempat kayak conference apa segala macam sih sudah mulai penuh ya sudah mulai penuh karena mereka penundaan event di tahun ini ditunda ke 2021 itu yang corporate tapi kalau yang turis-turis begitu lebih kepada FIT jadi individu atau keluarga oke sama kemarin saya sempat baca bu baca di beberapa tulisan gitu katanya ke depan turisme akan menjadi eksklusif kembali akan menjadi mahal lagi apakah betul seperti itu mahal rasanya mungkin ya karena satu mereka harus mungkin ya ini kemungkinan saya juga enggak tahu karena airline juga enggak keluarin low cost price lagi kelihatannya seperti itu karena mereka harus pakai space dari kursi ke kursi jadi jumlah seat akan dikurangi dari dalam pesawat gitu itu kemungkinan ya kemungkinan karena kemarin juga dengar itu seperti itu tetapi belum sampai serius di lounge seperti itu juga hotel juga yang akan dipilih juga sepertinya hotel bintang 5 gitu jadi yang akan penting adalah orang-orang yang memang punya uang gitu oke tapi masih mungkin ya yang mungkinan ya iya segala sesuatu berubah maksud saya saya enggak bisa ngomong banyak karena prediksi predisinya bukan bulan atau tahun lagi sekarang predisinya hari satu hari satu hari satu hari gitu kayak kemarin kan Rusia bilangnya enggak apa-apa dalam satu hari yang terpapar sudah kemudian dalam satu hari jadi setiap hari itu berubah kita enggak bisa bilang oke kalau era tersendiri bagaimana Bu? kita soalnya corporate corporate client jadi corporate jalan iya terakhir kita punya grup itu juga ke Inggris pas tinggal seminggu seminggu sebelum merangkap kita di suruh WFH dan itu semua cancel dan yaudah kita nasibnya sama dengan teman-teman yang lain pada minta refund pada minta batal cancel oke apalagi corporate kayaknya nanti iya corporate untuk balik lagi masih agak lama atau lebih lama atau kalau dari kalau dari teman-teman bilang sih corporate masih punya uang dan mereka akan jalankan setelah covid selesai as soon as possible gitu ya tetapi kalau kalau kita analisa dari catatan yang lain gitu saya lihat corporate akan lebih ke fokusing untuk memperbaiki ekonomi dulu kayak ekonomi diperbaiki baru mereka akan mungkin akan traveling tahun depan atau awal tahun depan paling cepat itu corporate dan ini nanti kalau kabarnya yang akan saya cover dulu adalah domestic traveling apakah benar seperti itu kelihatannya seperti itu karena dari dari yang pertama yang kita tanyakan orang kan sekarang kondisi mereka sangat value for money-nya itu jadi jadi maksudnya mereka udah oke kualitas oke bersih oke tapi mereka juga mau lihat dari value for money karena sekarang kan mereka sangat berhati-hati menggunakan uang jadi pasti domestic itu menjadi dominan jadi destinasi utama saya ada sih bikin riset juga jadi mereka memilih untuk domestic walaupun ada juga yang udah keluar pengen keluar negeri selama domestic itu harganya tidak lebih mahal daripada keluar negeri kalau yang dulu kan harga keluar negeri lebih murah daripada dalam negeri nah ini kan jadi PR bersama nih PR bersama kalau tiket pesawatnya tetap mahal domestik ya lalu ya sudah kuncinya sih disitu baik oke ada lagi enggak bu yang sekarang lagi di persiapkan atau diantisipasi oleh pelaku industri untuk saat nanti kalau udah selesai semua ini ya yang jelas sih selain creating new product sorry gimana selain menciptakan new product kemudian juga update dengan training terus untuk itu ada lagi yang lagi diantisipasi yang jelas sih kalau kami dari DPP itu berjuang untuk anggota aja sih jadi kita minta tolong supaya kayak relaksasi pajak itu kan sudah dibantu pemerintah gitu ya jadi kita kemudian juga untuk airline masalah RIPAN masalah apa itu yang yang menjadi kerjaan setiap hari dari kami bagaimana supaya travel agent ini tetap bertahan tetap eksis tetap bisa semangat jangan sampai mereka patah hati gitu kan ya lemes atau apa jadi kita selama ini yang kita lakukan adalah kita tetap menjaga semangat jadi ya gitulah ini sudah mulai dirasakan belum yang relaksasi pajak kemarin kan katanya sudah pembesar sudah mulai apakah sudah dirasakan atau masih dalam proses juga undang-undangnya sudah keluar terus tapi jadi kita ada penundaan penundaan kayaknya sudah mulai sudah mulai dirasakan sih saya gak terlalu jago di pajak cuman saya ngeliat memang kayaknya sudah sudah oke ya ada penundaan pajak baik itu aja sih yang tadi sudah digeraskan juga oleh Bu Madeline kemarin saya sudah ngobrol juga dengan Bu Fiki dari Kemenempar terus hari ini ngobrol dengan Pak Baikuni dari Akademisi jadi ini kurang Bu Madeline aja yang untuk melengkapi industri-nya oke oke tapi apa semuanya punya kesamaan cara pikir iya sama semuanya yang pasti akan berubah kemudian betul banget kata Bu Madeline nanti akan lebih orang-orang mencari yang tadi untuk yang berbasis lokal wisdom terus juga community itu akan dicari nanti iya terus mobil turism juga kebersihan pastinya tapi ternyata kita tuh ada potensi ya Bu karena kan tadi bilang kita punya modalnya betul tapi how to win the game Jangan sampai kita juga kalah di game ini maksudnya setelah covid ini kan sebenarnya kita udah punya tuh modalnya tapi bagaimana agar kita akhirnya bisa memenangkan itu gitu iya yang dilakukan Kemenempar sih menurut saya sih sudah lumayan oke karena gini sekarang kan orang gak keluar rumah jadi gak ada promosi-promosi secara offline segala sesuatu promosi dilakukan secara online lalu kalau kita sebagai pekerja parwisatanya juga gak mau melakukan dirty hand gitu ya maksudnya dirty hand itu kan ini kan kita di komputer terus kan kita dirty hand gitu ya sampai keringetan gitu ya kalau kita gak mau lakukan itu ya akan susah karena sekarang pesaingan itu kan semua secara online gitu dan kalau kita mau tetap tetap bisa menang kita gak boleh berhenti atau gak boleh capek untuk terus branding untuk terus bikin sesuatu secara online kayak kayak Vietnam itu kan promosinya pakai TikTok misalnya gitu ya sekarang juga waktu itu saya sempat ceritakan dan sekarang Kempar juga mulai bikin kayak lomba-lomba pakai TikTok gitu ya untuk promosi promosi kayak sekarang lagi promosi mengenai kain kain penun di TikTok apa gitu jadi semua jadi multi medium apapun platformnya gunakan supaya apa ada noise tentang Indonesia itu dimana-mana gitu jadi semua komunitas jadi Indonesia itu buat diver saya kebetulan free diver buat diver iya buat diver itu one stop destination ini yang bilang teman-teman saya yang diving karena bisa nyelam dalam gua bisa ikan apa aja ada itu kekayaan yang maksudnya kita kan segitiga triangle apa coral triangle ya itu semua tumpah disitu ikan apapun ada disitu lalu terumbunya segala macam ada disitu pencinta gunung pencinta adventure ini ada semua jadi Indonesia itu apa ya saya tuh kalau mau cerita tentang Indonesia itu aduh gitu ya aduh please deh Indonesia itu gila banget iya bener belum lagi makanannya belum wah gila deh saya udah gak bisa ngomong lagi betapa Indonesia itu harusnya orang spend waktu di Indonesia satu tahun kali ya baru bisa puas gitu ya gitu jadi yang kita lakukan sekarang kita bikin produk itu satu hari satu hari supaya orang turis bisa combine oke bikin produk satu hari satu hari misalnya kayak gimana tuh Bu jadi misalnya gini Padang Padang satu hari misalnya satu hari tour di Kota Padang satu hari tour Bukit Tinggi terus misalnya nanti Sumatera satu hari tour kan banyak tuh kayak Danotoba dan sekitar itu kan bisa 4-5 hari nah itu dipotong potong satu hari satu hari di Jawa dipotong lagi satu hari satu hari di Bali satu hari dan bikinnya produknya unik sehingga nanti customer itu bisa pilih misalnya saya mau ambil yang paling saya suka dari Sumatera Utara saya paling suka di Sumatera Barat apa saya mau ambil saya paling suka di Jawa Barat dan itu terus sampai Labuan Baju sampai Papua dengan harapan mereka tuh bisa mencelok mencelok semua kebagian gitu loh dan domestik tiket kebagian objek wisata maksudnya orang lokal juga kebagian jadi kita buat satu hari satu hari jadi gak didominasi sama satu wilayah sendiri gitu kan ada yang kadang-kadang harus spend 4 hari 5 hari di Bali terus yang lain berkunjungi gitu jadi kita gak mau berkunjung di Bali doang gitu jadi seperti itu supaya kita bisa lebih luas menjau oke baik sama mungkin terakhir satu lagi untuk confirm apakah benar tadi Pak Baikuni sempat bilang gini Bu nanti setelah Covid ini akan ada multi destination kita gak akan rely on Bali gak akan rely on apakah betul seperti ini ya yang seperti saya sampaikan tadi karena orang memang jadi misalnya tinggal temanya aja temanya kuliner ya mungkin mereka keliling Indonesia itu untuk seeking for kuliner gitu searching untuk kulinernya experience experience ya tentunya quality experience ya experience untuk kuliner dari beberapa tempat ini kalau yang memang diving ya dia akan experience untuk diving dari beberapa tempat karena memang laut juga beda-beda pantai beda-beda surfer juga surfer di mentawai surfing mentawai surfing di pulau merah surfing di ini semua beda-beda gitu ya jadi semuanya beda jadi dari tematik dan mereka akan search aduh saya bilang sih Indonesia tuh udah jadi surga sebetulnya tapi nah covid ini aja oke tapi kalau misalnya kita pintar bisa kemataan itu ya bu ya maksudnya ini bisa jadi restart juga untuk pariwisata kita gitu yes karena covid sebetulnya kita start dari zero kita dari zero katanya kan kita dari zero nah segala sesuatu dari zero itu kita bisa sebetulnya kita bisa boom hajar gitu loh saya sih saya sih dari dari ya dari orang pariwisata saya berharap bisa seperti itu oke oke siap udah itu aja sih bu udah banyak banget ya di share sama bu Madeline terima kasih sudah ini ya bu menyempatkan waktu nanti di nanti di uploadnya di di mana ya public di public lewat tulis kan sih bu sama di korannya iya iya di apa ya kalau misalnya sudah di web kita bu di jakartapons.com nanti atau di surat kabarnya nanti kalau misalnya sudah aku share juga linknya ke bu Madeline oke baik baik siap siap apalagi yang apalagi itu aja aslinya selalu sangat apa baik banget kalau misalnya informasi selalu saya juga sering kontak lupa oh iya beliau hari ini juga ada wawancara kalau saya gak salah sama kompas oke sibuk banget ya kayaknya setiap kontak Ewi saya sedang ngomiting ya Mbak Riza ini iya iya non stop ini juga iya oke oke terima kasih Bu Madeline terima kasih ini saya foto sebut buat laporan baik Bu oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih